Pandemi COVID-19 yang sudah terjadi hampir 3 tahun ini ternyata menjadi suatu berkah tersendiri bagi Sri Mariani, warga Kelurahan Manis Rejo, Taman, Kota Madiun. Wanita yang akrab di Sapa, Jeng Suni ini, memulai membuka usaha jamu sejak tahun 2018 lalu. Ibu rumah tangga berumur 42 tahun ini mengatakan, produk jamu tersebut dipasarkan mulai offline store dan online store. Untuk pemasaran offline, ia sering menitipkan barangnya di minimarket-minimarket serta kantin, bank, dan kafe yang berada di Kota Madiun. Sedangkan untuk pemasaran online-nya, ibu tiga anak ini menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Untuk masalah pandemi ini kemarin, kalau secara global, alhamdulillah penjualan semakin meningkat. Jadi walaupun saya secara offline itu berkurangnya banyak, tapi online-nya berjalan. Alhamdulillah mungkin nih kasusnya kemarin karena pandemi, akhirnya kafe-kafe ditutup atau take away kayak gitu ya. Itu om set saya sangat menurut sekali, bahkan gak ada yang laku sama sekali. Akhirnya ternyata banyak customer saya akhirnya ordernya lewat grab kayak gitu-gitu. Jadi langsung datang ke saya, langsung order ke saya lewat grab kayak gitu. Jadi om set alhamdulillah meningkat. Sekarang ini saya fokus di jamu ya, lebih banyak waktunya untuk jamu. Harapan saya itu minuman tradisional kita yang jamu seperti beras kencur, benar asem, telang seri, lem, cek, gitu-gitu, bisa menjadi minuman setiap hari untuk seluruh usia di masyarakat kita. Jadi bisa kayak gini, di satu tempat suguan yang dikasihkan bukan hanya minuman-minuman dari luar, tapi minuman-minuman lokal kita ini juga jadi salah satu pilihan mereka. Sri Mariani menambahkan sempat mengalami kendala ketika terjadi kelangkaan bahan baku pembuatan jamu miliknya. Selain produksi jamu, di tempatnya juga memproduksi sambal pecel dan ekstrak rempah. Ia mengatakan di masa pandemi seperti sekarang ini, penjualannya mengalami peningkatan daripada sebelumnya. Tim Liputan, JTV, Madiun